Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat kerajaan tim, bertemu lagi dengan saya Laylatul Mubarakah Kali ini saya akan membacakan surat Al-Baqarah A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyua alazhin amamu kutib alayikumussiyam Kutib alayikumussiyamu kama kutib ala aladhin min kablikum la'alakum tattakun Ayyaman ma'adudat Faman kan minkum maryzaan awa ala saferin kardatum min ayyamin akhar Wa'ala aladhin yutikunahu fidiyatun ta'am miskin Faman tepawwa khairan fawwa khairun lah Wa'ala al-bye'an tempatum fati khairun lain Sebab rohan ala 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 al-a ala 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 as! Udallin nasi wabayyidatim minal huda walfurqan Faman shayid minpum shakhrafal yasum وَمَا كَانَ مَرِيدًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِذَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُزَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّائِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِّنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامٍ رَفَسُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَحْتَانُونَ آنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاءَكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَقُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْأَبْيَدُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّ السِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ خُدُونُ اللَّهَ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَّا الْخُكَامِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَّا الْخُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيْكُمْ مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِسْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَدَقَى اللَّهُ الْعَذِيمُ Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa yaitu beberapa hari tertentu maka barang siapa diantara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain dan bagi orang yang menjalankannya wajib membayar fidyah yaitu memberi makan seorang miskin tetapi siapa yang dengan kerelaan hati mengejakan kebajikan maka itu lebih baik baginya dan puasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui bulan ramadhan adalah bulan yang didalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil karena itu barang siapa diantara kamu ada di bulan itu maka berpuasalah dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu hendaklah kamu mencukupkan bilangnya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku maka sesungguhnya aku dekat aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri tetapi dia menerima tobatmu dan memaafkanmu maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu maka makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam yaitu fajar kebunian sempurnakanlah puasa sampai datang malam tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beritikaf dalam masjid itulah ketentuan Allah maka janganlah kamu mendekatinya demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa padahal kamu mengetahui maha benar Allah dengan segala firmanya bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran di bulan ini sudah seharusnya kita sebagai umat Islam bisa mengencangkan ikat pinggang dan menancap gas untuk lebih bersemangat dalam menjalankan ibadah-ibadah yang diwajibkan di bulan ini sahabat ayat yang dibaca barusan adalah Quran Surat Al-Baqarah yang artinya sapi betina surah ini terdiri dari 286 ayat diturunkan di kota Madinah bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran semestinya di bulan Al-Quran ini umat Islam mengecahkan ikat pinggang dan menancap gas untuk lebih bersemangat membaca serta merenungkan isi Al-Quran Al-Karim ya perenungan isi Al-Quran hendaknya mendapat porsi yang besar dari aktivitas umat Islam di bulan suci ini mengingat hanya dengan inilah umat Islam dapat mengembalikan peran Al-Quran sebagai pedoman hidup dan panduan menuju jalan yang benar Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 ayat ini mengandung banyak pelajaran berharga berkaitan dengan ibadah puasa mari kita kupas sikmah mendalam dibalik ayat yang mulia ini Ibnu Qasir menafsirkan ayat ini firman Allah Ta'ala ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman dari umat manusia dan ini merupakan perintah untuk melaksanakan ibadah puasa dari ayat ini kita melihat dengan jelas adanya kaitan antara puasa dengan keimanan seseorang Allah Ta'ala memerintahkan puasa kepada orang-orang yang memiliki iman dengan demikian Allah Ta'ala pun hanya menerima puasa dari jiwa-jiwa yang terdapat iman di dalamnya dan puasa juga merupakan tanda kesempurnaan keimanan seseorang Masya Allah sahabat semoga puasa kita dapat menjadi saksi dihadapan Allah tentang keimanan kita kepadanya dan semoga puasa kita mengantarkan kita menuju derajat taqwa menjadi hamba yang mulia di sisi Allah Amin Ya Rabbal Alamin Akhirul Talam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Selamat menonton